Sahabat Alkitab, ada satu pertanyaan yang masuk di dalam grup Tanya Jawab Alkitab 1 Menit. Apa itu lubang jarum unta dalam Alkitab? Baik, kita akan bahas segera. Sebelumnya, silakan like, subscribe, dan share Alkitab 1 Menit. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar. Bergabung di dalam grup Telegram atau tanyakan di WhatsApp. Alkitab 1 Menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Mungkin yang dimaksud adalah ayat yang diucapkan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Markus 10 ayat 25. Ada tertulis, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Sahabat Alkitab, perkataan tersebut diucapkan Yesus Kristus kepada seorang super kaya yang tahu bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Namun, ternyata hartanya jadi penghambat dirinya menjadi pengikut Yesus Kristus. Lalu, untuk menegaskan betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, Yesus Kristus mengungkapkan peribahasa tersebut. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada sebagian orang yang menafsirkan bahwa ada pintu gerbang bernama lubang jarum di Yerusalem. Namun, fakta itu tidak pernah terbukti. Fakta untuk mendukung tafsiran tersebut sangatlah minim. Lubang jarum dalam perkataan Yesus Kristus tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai suatu idiom. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal. Tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.